Di tutorial Adobe Photoshop kali ini saya akan coba membuatkan bagaimana kita bisa mendesain sendiri sebuah efek 3D di sebuah kaos atau t-shirt Mungkin teman-teman yang punya produksi atau percetakan kaos Ataupun yang pengen cetak kaos sendiri, biasanya zaman sekarang yang online pun boleh mendesain kaos sendiri tinggal di print atau dikirim filenya saja Dan ini salah satu contohnya, ini cukup mudah, siapkan filenya dan langsung saja buka Adobe Photoshop kalian Oke, sudah pernah saya coba membuatkan tentang sedikit ya 3D efek, mungkin ini tutorial kedua ya Dulu mungkin sekitar setahun lalu saya pernah membuatkan tutorial itu di channel ini ya Dan sekarang ini mungkin yang kedua ya Sebentar saya mau minum dulu Oke, saya minta maaf Oke disini teman-teman ya Intinya kalau di, kalau pengen efek 3D di kaos ya Itu kita harus bermain pandai-pandai bermain dengan shadow atau bayangan Itu yang utama ya Karena kalau gak ada bayangan sama aja itu 2D kalau di kaos ya Oke, disini saya open Saya punya contoh, saya masukkan teaser dulu mungkin buat teman-teman yang ingin teaser ini Ini formatnya udah PNG ya teman-teman ya Clear PNG, teman-teman bisa lihat Saya kasih link downloadnya di bawah, silahkan kalau mau ini udah high res ya ukurannya lumayan Yaitu 1920px x 1280px ya teman-teman ya Oke, setelah saya import, saya buat new layer dulu disini Buat backgroundnya ya Mungkin saya tulis background disini Dan berhubung ini kaosnya putih Saya buat warna hitam ya Teman-teman disini Terus saya coba besarkan sedikit kaosnya dengan ctrl T Disini ya teman-teman ya Oke, saya besarkan aja biar sampai segini Oke, teman-teman ya Oke, lalu selanjutnya kita masukkan import Disini saya gak membuat Karena saya udah pernah membuatkan yaitu contoh seperti whole effect ya Efek sebuah lubang, retakan Saya dulu pernah teman-teman bisa cari sendiri di channel ini teman-teman ya Disini langsung saya ambil yang jadi aja teman-teman disini Tapi disini saya download yaitu formatnya index Jadi kalau di index gini gak bisa diapapain Klik dua kali juga gak bisa Digeser-geser Gak seberapa enak ya Saya udah buatkan tutorial bagaimana kita menemukan sebuah file index di photoshop Itu cukup mudah Masukkan aja filenya Dan kita pilih klik image, klik mode Disini kan ada banyak format nih Ada lab, cmyk, rgb, index, color Dan kita ubah dari index color ke rgb color Dan dia udah jadi seperti ini teman-teman ya Baru kalau ada logo gemboknya kita klik dua kali Dan dia udah hilang Oke disini langsung saja kita drag and drop Saya buat efek whole retakan sebuah tembok ya teman-teman ya Oke disini saya ambil aja mungkin sekitar segini ya teman-teman ya Biar gak itu saya tekan ctrl shift i Lalu tekan del dan yang lainnya gak ikut ya Baru kita di select dengan ctrl d ya Lalu ini kan belum png ya Dan disini teman-teman bisa lihat lubangnya dari tembok yang pecah ini kan Ini masih belum png ya Oke kalau seperti ini gampang berhubung ini Dia kayak retakan gak tentu Kita bisa menggunakan lasso tool bisa Yang penting Jadi disini kita gak harus ngikutin Kita gak harus ngikutin Kita seleksi aja Lebihin sedikit dari patahannya ya Atau disisi-sisinya ini ya teman-teman ya Oke sampai nyambung lagi seperti ini Kita tekan del dan dia udah jadi Apa itu udah jadi png ya Teman-teman bisa sendiri ya Oke lalu disini Ini saya close dulu teman-teman Disini juga saya punya gambar Boleh Spiderman ataupun t-rex ya Oke saya masukkan t-rex aja dulu Kita coba ya T-rex ini juga udah png ya teman-teman ya Oke Kalau belum png saya udah ajarkan caranya Membuat seleksi atau menghilangkan background ya Oke disini kita atur dulu Misalkan disini saya buat namanya hole ya Hole effect Dan yang kedua ini saya tulis nama flyernya t-rex ya teman-teman ya T-rexnya kita hilangkan dulu Kita atur hole nya dulu Posisinya dimana nanti ibarat Kepala t-rex itu muncul dari Sela-sela tembok pecahan ini ya Lubang tembok ini ya Oke kita atur dulu Kita ctrl T Kita taruh mana Mungkin kita boleh tipisin lagi Kepala t-rexnya Ibarat nanti dia keluar dari sini ya teman-teman ya Oke Kalau ngerasa kurang tipis Oke seperti ini Kalau udah ngerasa seperti ini Kita enter Lalu kalau ketemu seperti ini teman-teman ya Dia kan masih lubang ya Kita buat new layer aja disini Kita taruh di bawah hole Kita kasih nama black Buat background nya Dan disini kita Warnain aja Seperti ini Pakai brush tool Teman-teman disini Khusus di dalam ini aja Jadi seperti ini aja teman-teman Oke Dan kalau sudah Kita tahan black nya Sama hole Kita merge dengan ctrl E ya Echo ya Dan dia udah jadi Satu kesatuan sekarang Baru dari mode normal Untuk menghilangkan putih Biar menyatu dengan Warna t-shirt nya Kita rubah Dari layer nya ini Dari mode normal Kita bisa rubah ke Menu Multiply Dan dia teman-teman bisa lihat Udah menyatu Warnanya dengan kaos ya Digeser dimanapun Dia tetap Apa itu Tetap menyatu dengan kaos Oke saya tadi taruh Seperti ini Baru kita nyalakan T-rex nya Dan kita atur Posisinya mungkin Kalau hole nya kurang atas Juga boleh Oke Seperti ini T-rex nya juga Ibarat Seperti apa Oke Posisinya misalkan Seperti ini Teman-teman ya Oke Atau kita naikin Dikit lagi Kita Posisinya Oke Misalkan Seperti ini Oke Kita enter ya Baru kalau sudah T-rex nya Disini Kita T-rex nya Kita Disable dulu Baru kita balik Tekan CTRL Pada keyboard Tahan Klik kiri Klik kiri Sekali pada mouse Sebentar Maaf Salah ya Kita ke magic One tool Kita klik yang hitam ini Teman-teman Kita ke hole ya Aktifkan Kalau sudah seperti ini Kita balik ke t-rex Nyala aktifkan Layar t-rex Teman-teman Lalu setelah Seperti ini Teman-teman Kita Yaitu Kita tinggal Apa itu Tekan Add layer mesh Dan dia akan Seperti ini ya Baru kita tinggal Nyalakan Yaitu pakai Brush tool Disini Rubah dari Mode foreground Background nya Putih ke hitam ya Teman-teman ya Disini kita tinggal Apa itu Brush aja Yang kepala t-rex nya Sama tangan ya Teman-teman ya Eh sebentar Maaf Ininya gak usah Tangan Cukup tangan kiri aja Oke Sama kepala ya Oke Dan ini sebenarnya Udah selesai Tapi ini kan Masih 2D ya Jadi intinya Tadi seperti di awal Saya harus kasih bayangan Ya teman-teman ya Gimana nyari Kasih bayangannya Teman-teman Yaitu T-rex ini Kita duplikat Layarnya Ctrl-J Teman-teman ya Yang disini Kita hapus aja Delete Apa itu Layer mesh nya Ya teman-teman ya Jadi Sebentar Sebentar Kita duplikat aja Pake new layer disini Teman-teman Maaf Kita seleksi semuanya Yang kita duplikat Dengan new layer tadi Kita klik kanan Kita bisa pilih Merge Merge layer ya Dan dia udah jadi Seperti ini ya Baru yang ini Kita naikin di atas Dan yang T-rex copy Kita blending option Kita rubah Color overlay nya Disini Kita rubah warna hitam Oke teman-teman Dan ini kita bisa Langsung ke filter Ke blur Ke gaussian blur Disini Kita bisa pilih Seberapa Gak usah terlalu Ngeblur-ngeblur Banget ya Oke mungkin segini Baru kita turunkan Dengan Posisi dimana Enaknya Teman-teman Oke Kalau udah Senggerasa seperti ini Kalau terlalu gelap Opacity nya Kita kurangin sedikit Oke cukup lah 74 ya Baru setelah itu Kita beralih Ke Eraser tool Disini Teman-teman Kita hapus Yang ga penting Yang di bawah ini Ini aja Yang kita hapus Teman-teman Yang ininya Biarin ya Oke Dan ini Senggaknya udah jadi Kalau kita zoom Teman-teman Ibarat dia Kepala T-rex ini Keluar dari Sebuah Lubang dari Pecahan tembok ya Teman-teman Seperti ini ya Oke tadi Saya buat contoh Tentang Speederman Itu sebenarnya Sama saja Teman-teman Masukin Speedermen nya Disini Tinggal atur Posisi Apa itu Posisi hole nya Disini Mau Teman-teman Misalkan Itu hole nya Mau ditaruh Dimanapun Mau diputer Seperti ini Atau kurang kecil Dan Misalkan Kalau sudah Speederman nya Teman-teman Bisa Bentar Disini Saya hilangkan dulu Magic era Sertul ya Teman-teman ya Oke Ini buat cepat Aja ya Oke Bisa taruh Seperti ini Bisa drag and drop Kita atur Dengan ctrl T Teman-teman ya Kita atur Posisinya Jadi Barat Speederman Ini Merangkak Keluar Dari Lubang Apa itu Hole Dari tembok Teman-teman ya Oke Kalau sudah Ngerasa Seperti ini Kita bisa Opacity nya Kita turunin Sedikit Teman-teman Baru kita Beralih ke hole Kita cari Posisinya Yang tepat Mungkin Kita besarin Dikit Boleh ya Oke Kalau sudah Mungkin Seperti ini ya Oke Kita enter Sama seperti yang tadi Kita balikin Opacity nya Teman-teman Yang Speederman Ke 100 Teman-teman Seperti ini Baru kita Non aktifkan Layer Speederman Tadi Kita beralih ke hole Seperti yang pertama Tadi Kita ke magic Wound tool Kita seleksi Yang hitam Kita balik Aktifkan Layar duplikat Layar Speederman nya Lalu kita tekan Ctrl Shift I Boleh Ataupun Seperti yang Tadi ya Teman-teman Atau bisa tekan Add layer mask Dan dia akan Seperti ini Jadi disininya Kita Apa itu Density nya Kita sedikit Seperti ini ya Biar tahu ya Oke Kalau sudah Kita tetap Beralih ke Brush tool Disini Jadi disini Yang kita hilangkan Matanya Tangan Dan ini Kita Nyalakan Oke Disini Seperti ini Sama Ini ya Sama tangan Seperti ini Dan yang kakinya Yang ini Tidak usah Oke Setelah seperti ini Sama seperti yang T-Rack tadi Teman-teman Kita duplikat Yang ini Yang layer Speederman nya Kita Apa itu Kita buat New layer disini Dan gabungkan Dan kita merge Merge layer Dan disini Barat Buat Nama Shadow Maaf Shadow Oke Kita taruh Di bawah Teman-teman Di bawah Layar Speederman Yang asli Seperti yang Tadi Kita klik Kanan Kita pilih Blending option Kita pilih Color overlay Kita rubah Ke hitam Baru kita Atur Filter Kita sedikit Ngeblur Pakai Gaussian blur Aja Teman-teman Oke Mungkin Seperti ini Baru kita klik Oke Kita turunkan Teman-teman Bayangannya Teman-teman Terserah Mungkin Bisa seperti ini Baru opacity nya Kita kurangin sedikit Oke Ini cukup Kalau sudah Kita Hilangkan Yang tidak penting Menggunakan Airacer tool Yang di bawah sini Di bawah belakang Kepala ini Ini sudah jadi Oke Segitu saja Cukup mudah Intinya Kalau Efek 3D Apapun Pengen efek kaos Itu Di desain Seperti 3D Gambar kalian Harus Pandai-pandai Mengambil Anglenya Muncul dari Sebuah lubang Atau apa Dikasih Sedo Tulisan pun Sama Tulisan pun Sama Harus Dikasih Sedo Biar Kalau Tidak Sedo Berarti Tidak ada Efek 3D Cukup mudah Semoga Beranfaat Tutorial Kali ini Assalamualaikum Warahmatulloh Wabarakatuh Tidak Tidak